Intro Pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, pernahkah Anda mengalami batuk berkepanjangan disertai flu dan demam? Waspada, jika batuk tak kunjung usai selama hampir dari 3 minggu, bisa saja Anda terserang bronkitis. Anda mungkin tak asing dengan penyakit yang menyerang organ pernafasan ini. Bronkitis biasanya banyak dialami oleh laki-laki dewasa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang dialami oleh syarif muslim, yang didiagnosis bronkitis karena terpapar debu dan juga asap rokok. Udah di tahun 2010 saya kena bronkitis, waktu itu saya masih pro-koaktif ya. Kerja kan di kontraktor mekanikal elektrikal, jadi memang di proyek ya, jadi debunya juga tinggi. Terus malam itu terus batuk-batuk, habis itu pagi udah nggak bisa nafas, lesak nafas. Dada juga sakit. Terus ke rumah sakit ada bronkitis, jadi ada luka di paru-paru. Bronkitis kadang dianggap masyarakat sebagai penyakit yang ringan, sehingga keadaan keluhan yang dialami seringkali diabaikan. Sampai pada akhirnya, penderita mengalami berbagai gejala seperti nyeri pada bagian dada, batuk berdahak disertai darah. Ya, otomatis rokok saya berhenti. Di jalan juga saya nggak bisa lagi tuh, kena debu, asap, dengeran tuh juga langsung kalau malamnya udah batuk-batuk lagi. Jadi setelah kena bronkitisnya sakit itu, belakangan jadinya asma. Meski banyak dialami oleh orang dewasa, bronkitis bisa menyerang siapa saja. Terlebih bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asma dan juga jantung. Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru, menjelaskan lebih dalam mengenai penyakit bronkitis. Di mana saluran nafas utama atau bronkus mengalami penyempitan akibat adanya peradangan. Dan bila terjadi penumpukan dahak pada saluran nafas, penderita akan mengalami sesak dan batuk terus-menerus, tergantung dari keganasan virus. Ya, bronkitis itu adalah suatu infeksi saluran nafas utama dari paru. Gejala-gejalanya seperti anatomi yang kena, dalam hal ini kan kenanya saluran nafas utama ya. Jadi ada peradangan atau inflamasi di saluran nafas sehingga dia agak menyempit. Kemudian ada lendir yang terbentuk akibatnya pasien mengeluh rasa sesak nafas. Dan ada batuk-batuk seperti itu. Batuknya sendiri ada yang karena ada lendir di dalamnya sehingga batuknya berdahak. Ada juga sih kadang batuknya menjadi kering. Yang rentan kena bronkitis pada anak kecil, kemudian pada orang prokok, kemudian orang tua. Itu terkait dengan daya tantubuh kita yang menurun. Seperti itu. Dan terutama lagi adalah spesial para prokok. Saat ini berbagai anggapan di masyarakat terkait bronkitis terus berkembang. Mulai dari angin malam, kebiasaan tidur di lantai. Sering disebut sebagai penyebab seseorang terkena penyakit infeksi paru ini. Namun ternyata itu hanya mitos belakang lho pemirsa. Lalu fakta atau mitos ya jika bronkitis adalah penyakit keturunan. Wah itu mitos itu. Mungkin karena dalam lingkungan rumah, misalkan bapaknya sedang menderita bronkitis. Kemudian etika batuknya kurang diperhatikan. Batuk sembarangan, tidak ditutup, tidak pakai masker seperti itu. Itu bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi seolah-olah dari bapaknya kepada anaknya atau anggota keluarga di dalam rumah tersebut. Padahal itu bukan penyakit keturunan. Nah ada lagi nih masyarakat yang mengatakan kalau bronkitis disebabkan karena sering mandi malam. Fakta atau mitos ya pemirsa? Itu mitos karena mandi malam bukan menyebabkan bronkitis. Semua tetap kembali kepada dayatan tubuh masing-masing. Bagi Anda perokok aktif atau yang sering terpapa rokok harus lebih hati-hati. Karena katanya perokok berisiko tinggi terkena bronkitis. Ya itu fakta. Karena rokok itu mengadu 4000 zat di dalamnya. Dan yang paling besar adalah yang paling banyak tar dan nikotin. Yang menyebabkan ketergantungan adalah nikotin, tar menyebabkan keganasan. Tapi asap rokok juga akan merusak bulu-bulu saluran nafas. Tuhan menciptakan bulu-bulu itu fungsinya adalah membawa kotoran atau partikel lendir di dalam saluran nafas yang akan mengarah ke atas untuk dikeluarkan. Nah kalau itu rusak, kita bayangkan bahwa fungsinya jadi terganggu. Sehingga kalau pasien biasanya lebih banyak kedahaknya dan sulit untuk dikeluarkan atau dibatukan. Bronkitis bisa terjadi karena paparan virus di udara. Dan bila tak ditangani dengan tepat, katanya bronkitis bisa sebabkan kematian pada penderitanya. Fakta atau mitos? Ya itu fakta. Karena kalau tidak diatasi dengan baik, bronkitis itu bisa berlanjut menjadi infeksi di jaringan parunya. Atau kita sering sebut dengan penimuni. Bahkan kalau itu tidak diatasi dengan baik, juga bisa infeksi yang seluruh tubuh. Kondisinya, bahkan pasien bisa masuk ke alat bantu nafas yang kita sebut dengan ventilator, ICU, masuk ke ruang intensive care unit. Nah pemirsa, kini Anda sudah tahu kan apa bahaya penyakit bronkitis? Agar Anda tak mudah terpapak virus dan terhindar dari penyakit pernafasan ini, baiknya Anda simak tips berikut ini. Ya, jadi bronkitis itu bisa disembuhkan dengan cara apa? Satu, pola hidup sehat. Dengan makan yang teratur, olahraga yang rutin, hindari merokok. Dan bila sakitnya masih berlanjut, hubungi dokter Anda. Jangan lupa ikuti segala petunjuk yang dupersampaikan. Terima kasih telah menonton!